Pemirsa MTV News dimanapun Anda berada Kapolres Biren AKBP Jatmiko melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditangani oleh satres narkoba Polres setempat Prosesi pemusnahan tersebut berlangsung di Mapolres Biren Barang bukti dalam berkas perkara yang dimusnahkan adalah berupa narkotika jenis sabu sebanyak 27.598,32 gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5.000 butir Berikut hasil pengungkapan satres narkoba nomor LPA tanggal 3 Januari tahun 2024 SPKT Satres Narkoba Polres Biren, Polda Aceh, tanggal 8 Januari tahun 2024 yaitu 27.598,32 gram narkotika jenis sabu dan 5.000 butir narkotika jenis ekstasi dengan jumlah tersangka sebanyak 1 orang Reporter MTV News dan sejumlah wartawan mewawancarai AKBP Jatmiko dan staf ahli bidang pemerintahan Dr. Amir Adani Ini yang disampaikan Kepala lapor yang disemut yang diwakili oleh Ibtu Hafiz telah melakukan kecekan berikut dengan Kepala BNN Kabupaten Biren Buka hadir menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika Ada pun jenis narkotika sabu-sabu sebanyak 27.5 kilo Kemudian untuk ekstasi sebanyak 5.000 butir Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres pada hari ini Dalam rangka kita pemperatasan narkoba di Kabupaten Biren Sekaligus menyelamatkan garansi-garansi kita yang akan datang Mudah-mudahan ini akan menjadi bahagian daripada yang tak terpisahkan dari rangkaian kegiatan Ketiasama antara pemerintah Kabupaten Biren dan dengan kepolisian dan jajuan Serta kejaksaan rangkaian narkoba di Kabupaten Biren Mudah-mudahan kegiatan ini bisa langsung berlanjut Kita harapkan peran rangkaian narkoba di Kabupaten Biren akan terus bisa kita tekan Untuk memaksimalkan kegiatan itu tidak merusak generasi muda Terima kasih selagi kepada Bapak Kapolres dan jajaran yang telah melakukan kegiatan pada hari ini Ada pun tata cara pelaksanaan pemusnahan barang bukti yaitu narkotika jenis sabu dihancurkan Dengan cara dimasukkan ke dalam mesin penggiling semen, molen, memakai air dan port X Sedangkan narkotika jenis pil ekstasi dihancurkan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin blender memakai air dan dihancurkan Prosesi pemusnahan tersebut hadir PJ Bupati Biren, mewakili staf ahli bidang pemerintahan, Kapolres Biren, dan DIM 0111 Biren Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Negeri Biren, Kajari Biren, Kepala BNNK Biren, Dinas Kesehatan, Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU setempat Demikian yang dapat disampaikan Ketua Pelaksana Pemusnahan Barang Bukti Jenis Sabu dan Pil Ekstasi hasil pengungkapan satres narkoba Polres Biren Dari Biren, Wardi Has melaporkan